Pesantren hari ini adalah zaman untuk benteng terakhir hari ini, untuk menyelamatkan anak. Pesantren tapi harus tahu, pesantren harus berakidah yang benar. Akidah ahli sunnati wal jamati asy'ari, akidah yang jelas. Jadi, kalau memondokkan itu harus memilih, bukan hanya sekedar gebiar bangunan, kemudian langsung dimasuki otidah. Ada sanat, sanat ilmu, berguru dari siapa, dari biasa. Karena kesesatan itu terjadi kapan? Di saat kita ceroboh. Tidak pilih dan tidak pilih, masuk begitu saja, akhirnya anak. Kemudian di pondok hari ini sudah, Masya Allah. Kalau kita lihat problem anak muda hari ini, problem anak-anak sekarang ini, semua yang terselesaikan di pondok, hampir 80%. Coba, problem bergaulan, handphone, teknologi, dan sebagainya. Kalau masuk pondok, hilang semua. Itu problem itu. Buya menerapkan, bukan langsung menjadi pesantren yang besar dalam satu lokasi, tetapi kecil tadi banyak tempat. Ya, supaya lebih tersebar rata ke seluruh Nusantara lah, untuk menggapkan kerajaan-kerajaannya. Jadi kalau di total, semuanya berapa? Sekarang nomor di situ sudah dianggap 8.000 sekian. 8.000 sekian? Ya, Alhamdulillah kita telah sampai di Cerebon, Jawa Barat, tepatnya di Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah. Nah, kayak gimana sih isi dari pondok pesantrennya? Katanya sih ada sekolah formal ya di sini, dan juga ada pondok pesantrennya. Langsung aja kita masuk, kita sudah janjian sama Buya Yahya. Yuk kita masuk, cari tahu detailnya. Eh, sebentar. Sudah subscribe belum? Janteng untuk subscribe. Yuk, Bismillah. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam, buat langsung ketemu sama Buya Yahya. Penasaran kan kayak gimana pondok pesantrennya Al-Bahjah? Yuk ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ku nasihat. Masya Allah, ku nasihat. Sehat Buya, Alhamdulillah. Masya Allah, sehat. Buya, sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak Buya, udah dari Manaboy TV untuk main dan berkunjung ke pondok pesantren Al-Bahjah. Karena penonton penasaran banget Buya sama pondok pesantren Al-Bahjah. Subhanallah, kami lebih senang kedatangan satu media yang menghantarkan kemuliaan, kelembutan, keindahan, akhlak, dan juga ilmu kepada umat. Harapan kami adalah Anabawi bisa terus istiqomah dan semakin sukses insya Allah. Justru kedatangan dari tim Anabawi ini bagi kami adalah satu kehormatan lah. Sebuah penghargaan. Allah yang membalas dengan sekali kebaikan, dengan khusnudunnya. Di sini tidak ada apa-apa. Akan tapi khusnudun dari yang datang dan tadi sebutkan para pemirsa, karena baik hatinya mereka. Baik hati mereka kalau ingin tahu. Silahkan kita akan bercerita tentang Al-Bahjah. Yang kami yakin jika di Al-Bahjah juga ada Al-Bahjah TV pun, mereka kami yakin juga pemirsa Anabawi TV. Karena iman, akidah ini tidak bisa dibohongi. Akan mencari akidah yang seiring, sama, dan seberjuangan insya Allah. Amin insya Allah. Buya, sebelumnya juga terima kasih juga Buya telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat untuk bisa kita mencari tahu tentang penuh pesan dan Al-Bahjah. Menasihati dengan nasihat sederhana. Setelah kami pulang dan memulai untuk meritis dakwah. Jangan di Jakarta, tapi jangan jauh dari Jakarta. Tentu di balik perkataan beliau, ya mungkin baru kita rasakan. Kalau kami langsung di Jakarta, sepertinya mencari tanah sejengkal saja, luar biasa berat. Kemudian kalau jauh dari Jakarta, mungkin untuk bisa menyebarkan informasi lebih luas juga lambat. Tapi kalau di Jakarta adalah termasuk sentralnya informasi dan budaya juga manusia, umat paling banyak di sana. Karena kami rasakan petunjuk beliau tepat sekali, sehingga tidak jauh dari Jakarta, tapi tidak di Jakarta. Itulah pilihan dari beliau. Jatuhlah pilihan di Cerebon. Oke, itu awalnya di tahun berapa? Kami masuk Cerebon kurang, kalau tidak salah 2005 atau 2006 kurang lebih seperti itu. Cuma kami waktu itu dapat tugas dari guru mulia untuk jadi perwakilan Al-Aqaf University. Jadi semacam buat persiapan. Setelah itu kami lanjutkan, kita nyewa tempat di Cerebon. Kita melanjutkan setelah itu dari kantor atau perwakilan Al-Aqaf University. Kemudian setelah itu ditangani oleh sahabat karib kami, Dr. Habib Hassan Dunusin Al-Jufri. Sampai hari ini itu juga berlanjut. Dan kami diizinkan untuk bisa melanjutkan kiprah berda'wah. Jadi di sini. Kemudian program-programnya tentunya. Seperti biasa mula-mula kami program-program merintis da'wah. Kami belum kemana-mana. 2006 kami tidak kemana-mana. Kemudian setelah itu 2000 berapa diizinkan kami keluar, baru kami keluar. Nah itu awalnya langsung ada lembaga formal atau? Oh belum. Jadi kami hanya karena dapat tugas, kami mengajar saja waktu itu. Mengajar salon mahasiswa yang ke Yaman. Kemudian setelah itu kami menyewa rumah kecil-kecilan. Ada beberapa belas anak tinggal dengan kami. Kemudian setelah itu kita mendapatkan tanah lebih luas. Kemudian bertambah-bertambah kami hanya mengadakan penghapal Al-Quran. Karena intinya kami mengajar dimanapun berada, kami harus mengajar. Baik di musola kecil atau masjid kecil tidak ada masalah. Kami keliling mengasih kajian di beberapa masjid. Hingga semakin banyak perkumpulan di sini, di tempat ini. Semula kita ngontrak di beberapa tempat lalu pindah. Ini menjadi markas. Dari situlah nanti kemudian setelah tahun berapa itu. Berapa tahun kemudian ada ide untuk membuat formal. Sehingga di Al-Bahce ini pendidikan intinya justru bukan formal. Pendidikan syariahnya itu. Mulai dari penghapal Al-Quran, kelas tafakuh. Untuk mencetak para ulama dan para ustadz. Lalu ini tambahan karena permintaan umat, kita harus buat formal. Lalu kita buat formal melalui SD, SMP, SMA. Jadi formal di sini lain tafakuh. Bukan sama siswanya. Terpisah, Bu. Manajemennya berbeda, tapi tempatnya yang sama. Ini sekaligus yang kami sering sampaikan kepada para ulama. Di saat pendidikan tafakuh agama itu. Mulai berkurang santrinya, jangan serta-merta diromba. Lalu dirubah jadi formal. Sebab pendidikan mencetak ulama tetap harus dibuat. Pesantren salaf yang harus tetap dijaga. Membuat formal oke tambahan untuk melengkapi kebutuhan umat. Seperti itu. Kami rindukan. Dan kami contohkan, Disney bisa. Yang formal ada sendiri. Dan pesantren salaf juga ada. Manajemen yang berbeda di satu payung. Oke. Jadi ini bukan namanya ponok pesanan, tapi lembaga pengembangan dakwah. Lembaga pengembangan dakwah karena nanti harapan kami adalah bukan sekedar pendidikan, tapi juga pengembangan dakwah termasuk media-media harus disentuh. Dan bermacam-macam peluang untuk dakwah akan kita. Coba kita masukin. Nah Abuya, tadi pengembangan tersebut, tadi lihat di bawah ada tour and travel juga. Jadi unit-unitnya itu ada apa aja? Prinsip kami kata guru mulia Abuya Al-Habib wahtullah bin Muhammad Baharun, ibaratnya orang berdakwah itu seperti orang nyebar jaring. Semakin banyak jaring tentu, dia kan bermacam-macam jaring, tentu bermacam-macam ikan yang bisa ditangkap. Maka kita tidak hanya membuat pondok pesantren, kita membuat yang lainnya. Maka kalau kita ada media, ini nasihat dari beliau, betul tidak ada beliau. Semua media kita coba. Coba kita coba, kenapa? Itu ada komunitas, ada perkumpulannya. Itu ingatnya jaring dengan bermacam-macam. Jaring kecil, kan? Kecil, jaring gede, ada pancing, segala macam. Jadi kita membuat bermacam-macam, termasuk travel kami lihat itu adalah juga umat. Harapan kami yang umroh bersama kami nanti ya menjadi pejuang baginda Nabi. Dengan ustad mana pun diharuskan kami. Artinya bagaimana sepanjang perjalanan umroh itu, mereka tersentuh hatinya untuk bisa berjuang setelah ini. Kemudian ada lagi BMT juga kita buat. Kemudian nanti kita juga cikem-cikem itu. Kan semuanya ada umat Nabi Muhammad di situ. Kemudian ada abemat dan seterusnya. Memang kita buat sebetulnya di mana ada perkumpulan. Kami rindu untuk bisa masuk dan mewarnai atau menjadikan perkumpulan tukat atau sebagai sarana untuk kita menyampaikan pesan kemulia. Ada juga water juga ya? Water ada. Jadi juga tidak lepas dari inspirasi guru sebelum abu ya, guru kami yang waktu di Indonesia, Abu Yal Habib Hassan bin Ahmad Baharun, itu adalah sebelum kami. Yang mengirim kami ke Yaman adalah beliau. Abu Yal Habib Hassan bin Ahmad Baharun punya ide cemerlang bagaimana membuat dakwah itu. Waktu itu dengan bermacam-macam pejara. Jadi kami terinspirasi dari kecerdasan beliau ini, maka kami membuat, membuat. Ini tidak lain adalah juga kami termotivasi dari cara-cara beliau di dalam menyebarkan dakwah yang indah serta luas. Jadi semua pesan terin Al-Bahja ini wajib mengikuti sapaan kami setiap Jumat pagi. Sekaligus ada nasihat. Tadi mungkin dilihat bisa disampaikan itu. Jadi semua dari cabang-cabang itu zoom, kecuali putri tidak terlihat gambarnya. Tapi ada channelnya. Kelihatan tapi tidak buka video. Itu sapaan kami, kami cinta mereka. Ada yang ketemu kami tiga tahun, ada dua tahun. Masya Allah, tapi mereka dengan cinta mereka tetap bertahan biarpun tidak ketemu dengan kami. Karena baik hatinya mereka anak-anak. Jadi walaupun cabang-cabang Al-Bahja ada banyak, tetap... Setiap Jumat pagi kami ketemu dengan mereka melalui zoom ini berkat teknologi. Kami sapa mereka setiap Jumat pagi ya tadi. Semua kami gantian sapaan. Jadi tetap terkoneksi ya Bu ya? Harus. Bu ya, bicara tentang yang formal dan semiformal. Balik lagi Bu ya. Ini apa yang dipelajari Bu ya? Di yang Tafakufidin atau di Tafisnya Bu? Yang dipelajari mereka seperti yang berapa dipelajari. Mungkin bicara tentang. Kami terima dari pendidikan kami juga. Kami berangkat dari seorang guru di kampung yang sangat soleh kayak Ibram Mahbu. Dengan akidah. Akidah kita ahli sunnah di wal-jamaati. Ash'ariyah. Kemudian dari seorang guru Al-Quran kaya rubai muridnya kaya arwani. Jadi sanat Quran kami. Kemudian setelah itu kami berangkat ke Darul Wahu Ad-Da'wah. Dalam waktu yang lama. Tidak kurang dari 8 tahun. Disitulah kami belajar ilmu mengambil ilmu dari murid-murid Abu Yasayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mulai dari kita mengambil kepada Habib Ahmad bin Hussein. Habib Soleh Al-Lidrus. Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Abdullah Mullahailah. Kemudian masih banyak yang lainnya. Kami mengambil ilmu dari beliau-beliau. Sanat kepada Abu Yasayyid Muhammad. Ilm Alawi Al-Maliki. Belum lagi nanti guru-guru yang dari lulusan Sidokiri. Masalah Ustaz Qaim Muddin. Kemudian juga Ustaz Nasihin. Amin Ustaz Elham. Dan yang lain sebagainya. Kemudian dari pesantren-santren. Kita juga punya guru-guru yang dari Lerboyo. Yang dari Pelosok. Masalah juga ada banyak. Kemudian setelah itu. Oleh Abu Yal Habib Hassan bin Rahman Baharun. Kami dikirim ke Yaman. Ke Al-Ahqof University. Adalah kami mahasiswa pertama dari Indonesia. Jadi zaman itu adalah zaman yang masih langka. Karena kami waktu itu adalah. Kalau di Darul Mustafa adalah Habib Banamundir. Dan yang lainnya itu kan kelombang pertama. Kita kelombang pertama di Ahqof. Jadi kami sering bergaul. Bertemu dengan mereka di zaman itu. Karena masih sedikit sekali. Kemudian di Ahqof kami cukup lama. Karena Abu Yal Habib Hassan bin Rahman Baharun. Menghendaki kami untuk melanjutkan. Setelah selesai. Melanjutkan lagi. Sampai di perjalanan belajar kami. Beliau kembali kepada kasih sayang Allah. Kepada Allah SWT. Wafad dalam keadaan luar biasa. Ini khususul khatibah insya Allah. Dengan amal jariah yang sudah banyak. Murid-murid yang banyak. Di sana belajar dengan Abu Yal Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kemudian disitulah kami perkenalan. Kuru-kuru dari Murtania, dari Mesjid dan sebagainya. Khususnya ulama' Tarim. Syekh Fadol, Turahman Mufti. Kemudian ada Habib Bali Masyur. Dan Habib Umar, Habib Salim Syatiri dan sebagainya. Bahkan untuk dirubat untuk Habib Salim Syatiri. Bisa kami menyampaikan Mungkin saudara-saudari kami yang dari Rubat Tarim Kami bisa berkata bahasanya Kami belajar dengan Habib Salim Assyatiri Lebih banyak daripada Santir Rubat Ya itu kebanggaan bagi kami Kesenangan, kenapa? Habib Salim ngajar di kampus, setelah itu sore kami belajar Di Rubat Beliau Kemudian habis makrib belajar lagi Jadi kami alhamdulillah Dapat ilmu dari para ulama Nah kemudian dari mufti Dari itulah maka Ya tentunya dari yang kami ambil itu Kami terapkan ada di Di sini, di Al-Bahjah Ilmu-ilmu itu, tidak keluar dari itu Bu, ya nanti juga mau izin Keliling melihat pondok pesantrenya Silahkan, Masya Allah Mungkin kalau bisa lihat di Bokor kita juga ada Kedepan kolom Ambir ada di Tangerak juga ada Di Cianjur juga ada Di Bandung juga ada Di beberapa tempat, senang sekali Alhamdulillah, Bu ya Mau nitip pesan dan amanah buat teman-teman Atau orang tua yang masih galau Ya Bu, ya kalau punya anak Pengen masuk penuh pesantren, Bu ya Atau orang tua yang baru hijri Ah, kayaknya ini anak saya pesantren aja Masya Allah Ada nasihatnya mungkin Pesantren hari ini adalah zaman Untuk benteng terakhir hari ini Untuk menyelamatkan anak Pesantren tapi harus tahu Pesantren harus berakidah yang benar Akidah ahli sunnati wal jamati asya'al Akidah yang jelas Seperti sudah jelas tempat guru-guru mulia Abu ilhabi asan bin ahmad baharun darulullah wadda'wati Lompat ke tetangganya, sidokiri bagaimana Kalau agak kejauh lagi misalnya ada Lirboyo, kemudian ada pesantren-pesantren besar yang lainnya Langitan Jadi kalau memondokkan itu harus memilih Bukan hanya sekedar gebiar bangunan Kemudian langsung dimasuki otidan Ada sandat Sandat ilmu Berguru dari siapa dari biasa Karena kesesatan itu terjadi kapan? Di saat kita ceroboh Tidak pilah dan tidak pilih Masuk begitu saja Akhirnya anak Kemudian pondok hari ini sudah Masya Allah Kalau kita lihat problem anak muda hari ini Problem anak-anak sekarang ini Semuanya terselesaikan di pondok Hampir 80% Coba problem bergaulan Handphone, teknologi dan sebagainya Kalau masuk pondok hilang semuanya Problem itu Nah Abu ya Sebelum terakhir Abu ya Ada kegiatan-kegiatan dari al-bahjah Yang boleh dihadiri masyarakat umum Siapa tahu Wah dari main ke acara umum di al-bahjah Wah jadi tertarik gitu Masya Allah Kami ada majlis umum itu Kalau di Cirepon kami hanya membuat tiga majlis Yang pertama majlis hadith Itu adalah di sabtu pagi Eh majlis tafsir sabtu pagi Masjlis hadith adalah Ahad pagi Kemudian malam selasa Senen malam selasa Masjlis tafsir Masjlis akhlak Adab tasawuf Adalah malam selasa Cuman semuanya itu kami ramu juga Tidak murni hadith Tapi nanti ada Ada fikihnya juga Ada akidahnya kita masukkan disitu Masya Allah Jadi bisa diikuti Itu yang di Cirepon Kemudian di tempat-tempat lain tentunya Dimana kita Ada pondok disitu Mesti ada majlis kita Itu berarti rutinan yang boleh dihadiri masyarakat umum Bebas disini kan terbuka Atau ada agenda tahunan juga Kalau tahunan itu ada kitab yang jelas Setiap ahad pekan pertama bulan mulit Itu mulit akbar nasional Nanti dihadiri oleh Besok jatuh tanggal 5 Rabiul Awal Atau tanggal 8 September 8 September ini Itu nasional Kalau nasional itu Kayak semacam sudah Kayak silaturahmi Karena tentunya kampung-kampung Sudah ditutup sana Masya Allah Mereka sudah menyatu dengan Dengan umum masyarakat Dengan majlis Sehingga Majlisnya tidak hanya disini Sudah sampai ke kampung-kampung sana Itu indah sekali Jadi itu yang 8 September itu disini Di sini di busan Ada kedua adalah Hanya untuk Nisa Dengan umum Jadi Nisa nanti Saya pun diusir dari sini Saya harus meninggalkan tempat ini Ganti ini Jadi program perempuan semuanya Karena penuh semuanya Program perempuan Ada maulid-mulid Nisa Itu adalah waktunya Biasanya Nisa Tidak ditentukan Tidak tetap Dan insya Allah juga nanti Yang 6 September Ditayangin juga Di Nabawi Masya Allah Alhamdulillah Tolong menolong Dalam dakwah itu indah Nabawi harus terus Berkembang Berjaya Sukses Dengan para ulama-ulamanya Ya Masya Allah Ada mungkin beberapa hal Di sini juga ada beberapa buku ya Ada beberapa buku yang bisa dibaca lah Mungkin yang berbahasa Indonesia ya Ini ada berbahasa Indonesia Ada beberapa buku Ada kita Sam'iyat Ada fikih Haji Dan masih banyak fikih tuaraf Fikih sholat Ada beberapa buku yang mungkin tidak ada Banyak yang lainnya Ada yang berbahasa haraf juga Kita buku usul fikih Kita ada Taksil al-makmul Fim Qadimatil usul Kemudian ini ada talfik Ini adalah sedikit akhlak Ramadhaniyat juga Ada kemudian juga Ini ada sarah Salah lubbul usul Bidayat lusul Salah lubbul usul Ini ada 8 jilid Insya Allah Ini juga yang diajarkan disini juga Oh ini materi disini ya bu ya Di antara materi disini juga Ada bisa didapat Di beberapa tempat Ini bisa dibeli di luar juga gak? Ada Cuman masih kita Cara penjualannya masih melalui Al-Bahjah Pustaka Al-Bahjah Pustaka Insya Allah Senang semoga semakin bermanfaat Amin Jadi kalau misalkan penonton juga pengen Melihat buku-buku Ada khususnya haji ini Haji ini kami Hadirkan Kesalahpahaman yang sering dalam haji Karena banyak orang salah paham Mutawwif atau membimbing Nggaknya tahu Kalau tidak tahu ilmu haji Itu merepotkan jama' haji Nyeksa jama' haji Kasian Ada disini Ini bisa langsung ke Pustaka Al-Bahjah Ada Pustaka Al-Bahjah Dan mungkin banyak tentang Tuaqarong tentang akidah kami Akidah ada VK ada Kemudian juga Motivasi juga ada Buya ini izin Pamitulah Buya Mungkin nanti bisa kita Pengen melihat penasaran Dengan Pustaka Al-Bahjah Masya Allah Selamat di perjalanan Ziarah yang diperkai Sampai di rumah Selamat ketemu keluarga Dalam keadaan lebih indah lagi Dan nanti mungkin bisa didampingi Ketua Yayasan Dan tim Yayasan yang lainnya Untuk bisa datang ke tempat-tempat Di Al-Bahjah Pusat ini Masya Allah Terima kasih salam untuk keluarga Dan salam untuk teman-teman yang lainnya Yang berjuang di Manabawi TV Istiqomah karena Allah Tesan saja Yang berjuang di Manabawi TV Berbeda dengan berjuang di televisi lainnya Mungkin televisi lainnya Dapat riski Lebih besar dan sebagainya Tapi berjuang di tempat semacam ini Yang lebih gede adalah pahalanya Ini mengalir terus pahalanya Kita sudah meninggal Yang dibuter ini Akan terus didengar Akan jadi pahala Istiqomah insya Allah Berjuang di Al-Bahjah Nabawi TV Insya Allah Istiqomah Terima kasih Salam untuk semuanya Nah Alhamdulillah Kita tadi sudah berjumpa Dengan Buya Yahya Dan penjelasan beliau Sangat memukau Nah kita langsung aja Bertemu dengan Ketua Yayasan Yang diamanahkan Buya Yahya Untuk mencari tahu Tentang Pono Pesaran Al-Bahjah Peserta fasilitasnya Yuk kita janjian aja Langsung sama Ustadz Bambang Bismillah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumussalam Warahmatullahi Warahmatullahi Masya Allah Selamat datang Alhamdulillah Ustadz Boleh duduk Ustadz Silakan Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Ngucapin terima kasih Kembali sudah Menyambut Nabawi TV Untuk main Dan berkeliling Ngelihat Pondok Pesantren Al-Bahjah Alhamdulillah Suatu kebanggaan Bagi kami Bisa bersama-sama Menyambut Tamu Masya Allah Luar biasa ini Mudah-mudahan Semakin maju berkah Ustadz Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Sehat Wala fiat Antum sehat ya Alhamdulillah Ustadz Ustadz Ini tadi sudah ketemu Bu Yaya Sedikit diceritakan Tentang Pondok Pesan Al-Bahjah Disini sebenarnya Ada jenjang pendidikan Seperti apa Ustadz Baik Di Al-Bahjah Ada dua model pendidikan Yang pertama Model pendidikan formal Kemudian yang kedua Model pendidikan Pondok Pesantren Di formal kami Memiliki Mulai dari Paut TK Kemudian SD IQ Semuanya menggunakan IQ Islam Kur'ani IQ Mereka ada Hafalan Al-Quran Disitu Kemudian yang kedua SMP IQ Kemudian SMA IQ Itu yang formal Kemudian formal ini Kami sudah memiliki 17 formal Atau Mereka harus boarding Jadi 17 boarding kami Tapi kami tidak menambahkan Dengan boarding Tapi menambahkan Dengan pondok Pesantren formal Pondok Pesantren formal Pondok Pesantren formal Biar mereka merasa Santri juga Karena di Al-Bahjah ini Kami tidak mengenal Alumni Karena kami menerapkan kepada Santri Supaya menjadi Santri forever Jadi Supaya mereka Selalu belajar Dan belajar Bahkan mereka sudah lulus Itu Predikat mereka adalah Anak-anak buya Dan umi Anak-anak buya Dan umi Dan itu mereka Tersebar di seluruh Indonesia Kemudian Model pendidikan Pondok Pesantren Kami menerapkan Sistem pendidikan Muadalah Muadalah Jadi ini formalnya Dari kemenak Kami ada Enam tingkatan Disitu Tingkat pertama Sampai ketiga Atau kelas satu Sampai kelas tiga Itu kita Menghafalkan Quran Kami menerima Dari usia Sepuluh sampai dua belas Yang itu awal Kita utamakan Yang lulus SD Jadi mereka sudah Punya pendidikan dasar Melanjutkan Selama tiga tahun ini Mereka sudah harus Hafal Quran 30 juz 30 juz Kemudian di kelas empat Mereka Kelas namanya Kelas Al-Miftah Al-Miftah Sebetulnya ini hanya metode ya Tapi sebetulnya ada Disitu ada Karantina Nahusorob Kami nanti Di kelas lima Sudah Karantina Besarab Dan di kelas enam Tahbikul Mutun Atau pendalaman kitab-kitab Dan Di harapan kami Setelah lulus muadalah Nama tahun ini Mereka sudah menjadi Ulang-ulang umat Yang Middle Jadi mereka Pinter Bahasa Arab Kemudian Membaca kitabnya Sudah Lancar Disitu Dan itu Ijazah muadalah Kami bisa melanjutkan Ke berbagai Perguran tinggi Tapi yang kami harapkan Karena ini Yang model pesantren Ini adalah Calon-calon ulama Al-Bahjah Maka kami sudah Siapkan dalam bentuk Staibah Setelah tinggi Agama Islam Al-Bahjah Dan yang menarik Di Staibah ini Mereka Free 100% free Maksudnya itu free Gimana Ustaz? Tidak berbayar Oh tidak ada penguatan biayanya? Tidak ada penguatan biaya Sampai kapan? Sampai setinggi pendidikan Yang bisa mereka tembuh Dalam artian gimana? S1 S2 S3 Itu free Ustaz? Free Karena kami memang Salah satu tujuan utama Adalah membentuk Ulama Untuk ulama Ya Tentunya di Staibah ini Nanti Masya Allah Mereka harus lancar Berbahasa Arab Kemudian Karena pengantarnya Ini menggunakan Bahasa Arab Bahkan Para dosen-dosen kami Sebagian besar Adalah Masyayih Dari Timur Tengah Ada dari Mesir Ada dari Yaman Dan termasuk Buya sendiri Jadi Kembali langsung oleh Buya Kemudian mereka harus Bisa bahasa Bisa membaca kitab Dengan lancar Karena kami Tidak seperti Di Pondok Pesanam Harus maknani Semacam itu Tidak Tapi langsung interaktif Jadi Kalau Bahasa Arab Belum lancar Kemudian Bahasa kitabnya Belum lancar Akan ketinggalan Dan ini Setelah lulus Dari Staibah ini Nanti Insya Allah Akan menjadi Ulama-ulama Kelaf Mufti Jadi Sudah Level atas Masya Allah Demikian Ustaz Boleh gak Keliling melihat Fasilitas-fasilitas Yang ada disini Boleh gak Kita mulai dari mana Kita Kebetulan Di sebelah Ruangan Kami ini Di bawah Nanti ada Tour and Travel Tour and Travel Alhamdulillah Sudah berdiri Mulai tahun 2010 Dan Hingga saat ini Alhamdulillah Banyak yang bergabung Karena setiap tahunnya Itu ada Umroh bersama Buya dan Umi Oke Itu bulan apa Biasanya Ini yang akan datang Di bulan Oktober Oktober Dan Sebagaimana Yang tertera disini Alhamdulillah Sekarang kita juga Sudah ada Penyelenggaraan Haji Haji Furoda Mulai tahun ini Sudah bisa Bisa Baik Haji Furoda Semua penyelenggaraan Haji Furoda Alhamdulillah Ini ruangan kami Albajah Tour and Travel Untuk informasi Lebih lanjut Jika teman-teman Ingin ikut Ada di Instagram Atau apa Kami mempunyai Website Disitu komplit Ada Albajah.org.id Itu bisa Nanti Insya Allah Bisa Dikunjungi Silahkan Mulai Travel Pendidikan Kemudian Divisi bisnis Kami yang lain Juga lengkap Disitu Jadi bisa langsung Ke Albajah Albajah.org.id Oh Albajah.org.id Itu untuk semua Untuk semuanya Kalau Travel sendiri Nanti ada Websitenya Jadi Masing-masing Sendiri Ada website Pendidikan Di Pontren Kami ada juga Oke Kita kemana lagi Baik Nanti setelah ini Kita ada Salah satu Yang penopang Bisnis kami Ada namanya Bukan Bukan Infak Kami Ada namanya Disuki Yiswaf Zakat Inufak Sodakoh Dan Wakaf Disitu Di sebelah mana Di sebelah Kantornya Disitu Alhamdulillah Kita sudah Level nasional Juga LAS Kita sudah Ada izin Dari Kemenang Silahkan Kita sampai Di mana Baik Alhamdulillah Ini Kantor Yiswaf Kami Zakat Infak Sodakoh Dan Juga Wakaf Disini Kita Lembaga Ambil Zakat Kami Atau LAS Kami Sudah Proses Nasional Untuk Perizinannya Alhamdulillah Sudah Banyak Para Dermawan Yang ikut Dalam Pergerakan Ini Salah Satunya Ada Gerakan Orang Tua Aso Kemudian Untuk Makan Santri Dan Yang lain Dan Wakaf Kami Alhamdulillah Hampir Setiap Bulan Itu Ada Saja Yang Ingin Mewakaf Atau Hibah Kepada Kami Dan Kami Sudah Tersebar Mulai Dari Sumatera Jawa Kalimantan Bahkan Ada Satu Di Malaysia Insya Allah Ini Jadi Program Ini Rutin Terus Berjalan Ya Rutin Terus Berjalan Karena Kami Ingin Tidak Ada Yang Ketinggalan Di Gerakan Mulia Bahkan Sekarang Sedang Kita Programkan Untuk Walaupun Dengan Seribu Rupiah Kita Menuhkan Hati Dengan Pergerakan Da'wah Sebagaimana Pesan Guru Kami Nilai Bukan Merupakan Tujuan Tetap Bagaimana Hati Tertaut Dengan Pergerakan Da'wah Jadi Walaupun Pengen Ikutnya Sekarang Baru Ada Dananya Bulan Depan Gak Masalah Insya Allah Bisa 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 Dalam Pergerakan Mulia Ini Untuk Informasi Tetap Di Albahca Or Bisa 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 Semua Melalui Website Tersebut Lengkap Baik Mau jadi Orangtua Asuh Infak Beras Atau Semua Bahkan Di Website Kami Misalnya Ada Karir Misalnya Ingin Bergabung Dengan Ingin Menjadi Pengajar Atau Ingin Menjadi Pejuang Bagi Kami Karyawan Albahca Dinamakan Pejuang Kami Ingin Membentuk Pejuang Rasulullah Luqman Nare Kan Celeng Kalau Dalam Bahasa Kami Itu Kita Sempar Di Berbagai Tempat Termasuk Ketika Santri Liburan Itu Dengan Membawa Itu Membawa Yang Cilek Dan Itu Hasilnya Masyallah Luar Biasa Karena Ternyata Kita Jangan Melihat Pada Receh Tapi Dari Sedikit Dan Sedikit Terkumpul Kata Bopatah Menjadi Bukit Juga Semoga Berkah Untuk Kegiatan Di Kita Kemana Lagi Sekarang Kita Akan Menuju Ke Divisi Ekonomi Syariah Paling Dekat Sini Ada Namanya AB Mar Semua Divisi Kami Depannya AB Al Bahjah Nah Disini Ruang Dari Belakang Untuk Masuknya Para Santri Santri Pun Boleh Berbelanja Disini Tetapi Ada Satu Aturan Bahwa Santri Kami Tidak Boleh Memegang Uang Oh Gitu Terus Belanjanya Gimana Bukan Belanjanya Kami Menggunakan Smart Card Smart 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 Card Dengan Menggandeng Dari Pihak Ketiga Bekerja Dengan Bank Itu Ada Program Sehingga Misalnya Dibatasi Sehari 10.000 Dengan Jajan Itu Nanti Mereka Sudah 10.000 Tidak Bisa Lagi Terintegrasi Dengan Kartu Santri Dengan Kartu Santri Dengan Spart Card Semuanya Nanti Terkoneksi Dengan BMT Terkoneksi Dengan BMT BMT Itu Apa BMT Itu Salah Satu Lembaga Keuangan Kami Petrol Oil Thumb Wheel Jadi Nanti Ada Di Sebelah Sana Nanti Kita Kesana Menarik Kita Lengkap Ada Divisi Usahanya Ada Divisi Keuanganya Juga Ada Kita Langsung Ajar Ke BMT Tapi Sebelum Kesana BMT Singkatannya Apa Baitul Mal Wattam Lill Baitul Mal Wattam Lill BMT Ini Kalau Dari Pintu Masuk Di Sebelah Kiri Di Depan Sana Oke Ini Salah Satu Divisi Keuangan Kami Yang Menarik Dari BMT Ini Manfaatnya Atau Jurohnya Disitu Lebih Besar Apabila Kita Menabung Atau Invest Di Bank Yang Lain Oh Kenapa Satu Karena Perkembangannya Luar biasa Disini Jadi Banyak sekali Modal-modal Yang terserap Termasuk Pembangunan Pembangunan Yang sedang Berlangsung Itu Salah satunya Permodalannya Dari BMT BMP BMP Apa Ini Khusus Untuk Warga Al-Bahja Atau Masyarakat Umum Masyarakat Boleh Masyarakat Boleh BMT Juga Sengkatan Dari Kooperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Carian Ya Kalau Di Masyarakat KS PPS Terkenalnya Walaupun Sebetulnya Nama Masyarakat BMP Bayi Tulmal Wat Ambil Tapi Di Masyarakat Biasanya Kooperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syarikat Karena Di Al-Bahja Ini Kami Harus Syariah Semua Kami Sudah Tidak Menggunakan Bank Konvensional Baik Dalam Transaksi Harian Maupun Yang Lain Dan Sebagai Perwujudan Dari Manhajiah Kami Punya Namanya Manhajiah Manhajiah Ini Adalah Aturan Aturan Dari Guru Mulia Buya Dan Umi Termasuk Di Sekitar Kudang Demikian Dan BMT Banyak Membiaya Semua Kegiatan Yang Ada Di Al-Bahja Mulai Pendidikannya Kemudian Juga Pergega Kegiatan Ekonomi Pembangunan Semuanya Alhamdulillah Terbantukan Dengan Adanya BMT Tentang Program Unggulan Dari BMT Ada Satu Sebagai Flyer Ini Namanya Dekorbanku Jadi Semua Orang Bisa Berkorban Apabila Mulai Menyesihkan Setelah Perlahan Lahan Kami Fasilitasi Itu Karena Biasanya Orang Korbanan Mendadak Ketika Mendadak Merasa Berat Nah Dengan Adanya Korban Ini Masya Allah Kemudian Ada Umroh 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 Semuanya Di sini Menggunakan Kuku Dengan Semampunya Berapa Nanti Sehingga Cita-cita Untuk Umroh Itu Bisa Terwujud Dengan Bantuan Menabung Menalui BMT Jadi Lengkap Menabungnya Di sini Pelaksanya Di Albu Jatuh Rapp Rapp Masya Allah Paketnya Nabung Harian Mulai Dari Rp10.000 Ya Betul Yang Peliringan Jadi Bisa Dipilih Sendiri Kenyamanan Untuk Pembayaran Dan Untuk Umroh Tadi Ada Tanggal Tidak Dipilih Sudah Terterah Disitu Tinggal Diprogramkan Mau Berapa Satu Tahun Dua Tahun Atau Berapa Tinggal Diprogramkan Disitu Ada Haji Furoda Haji Khusus Juga Ada Kita Sudah Kita Sudah Mencari Tahu Tentang Sektor Ekonomi Dan Yang Menopang Pondok Sekarang Penasaran Sama Pondok Mari Kita Masuk Kerbang Tiga Sekarang Kita Akan Memasuki Di Area Santri Banin Kami Berbeda Untuk Santri Putra Dan Santri Putri Areanya Berbeda Ini Santri Putra Putri Ini Putra Kalau Putri Kita Tidak Boleh Masuk Oke Jadi Santri Putra Mulai Dari Jenjang SDI Disini Yang Ada SMP SMA Kemudian Ada Tafid Dan Tafakuh Kita Kemana Lagi Silahkan Kita Ke Jarak Formal Ini Kita Ke Kelas Apa Dulu SDI Ini SMP Igu Dan Kebetulan Siang Ini Mereka Sedang Kelas Al Quran Jadi Kalau Siang Itu Pas Al Quran Sebetulnya Macam-macam Tapi Pas Di Kelas Ini Di Kelas Goan Mereka Sedang Meroja Dan Kebetulan Kami Memiliki Satu Metode Tersendiri Namanya Tashili Bahkan Kur'annya Diserang Semua Dan Nodanya Kalau Kita Dengarkan Mereka Satu Al-Bajah Sama Semua Menggunakan Nada Nahawan Tapi Anak-anak Sering Menyebut Dengan Nada Tashili Karena Metodanya Menggunakan Metode Tashili Sedikit Masuk Boleh Jadi Mereka Memang Meroja Kemudian Memang Ada yang Berbareng-barengan Kemudian Ada yang Secara Individual Bergantian Bisa Bergantian Bisa Bersama-sama Tergantung Ditunjuk oleh Gurunya Dan Mereka Ini Satu Semester Harus Store Satu Jus Jadi Mereka Di Level SMP Nanti 5 Jus SD 5 Jus Kemudian SMA 5 Jus Hanya Itu Tapi Sebagian Besar Dari Mereka Ada Yang Sudah Lebih Dari Itu Bukan Ada Sudah 30 Jus Walaupun Formal Sehingga Ada Yang Masuk Ke Biasiswa Di Perguruan Perguruan Tinggi Yang Lain Jadi Memang Mereka Walaupun Jadi Dari Dokter Insinyur Pengusaha Ataupun Yang Lain Mereka SMP 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 SMA 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 Kemudian Disana Boarding Pesantaran Formal Jadi Area SMA SMA Formal Untuk Pesantaran Untuk Boarding Kemudian Di Belakang Nanti Kita Akan Yang Disitu Yang Calon Calon Ulama Yang Untuk Program Tafid Dan Tafago Mari Kita Ke Belakang Nah Ustadz Untuk Jumlah Santri Disini Ada Berapa Jumlah Santri Kalau Total Semuanya Sekitar 2000 Yang Ada Di Pusat Ini Saja Tapi Kami Yang Banyak Tersebar Di Cabang Cabang Dan Bu Menerapkan Bukan Langsung Menjadi Pesantaran Yang Besar Dalam Satu Lokasi Tetapi Kecil Tadi Banyak Tempat Banyak Tempat Supaya Lebih Tersebar Rata Seluruh Nusantara Jadi Kalau Di Total Semuanya Berapa Sekarang Nomor Nis Itu Sudah Di Angka 8000 Sekian 8000 Sekian Nah Jadi Disini Ustadz Yang Formal Maupun Yang Tafis Ada Fasilitas Pendidikan Apa Ada 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 Lengkap Kalau Mulai Lab Komputer Kemudian Lab IPA Gitu Ada Nanti Kemudian Yang Paling Menarik Itu Bagi Anak Ini Jangan Sampai Ketinggalan Fasilitas Olahraga Fasilitas Olahraga Karena Anak Anak Itu Kalau Tidak Bisa Olahraga Terkungkung Gitu Bikin Kalau S-School S-School Lengkap Mulai dari Beladiri Ada Memanah Juga Ada Kemudian Hadro Itu Paling Diminati Juga S-School S-School Bukan Ex-School Tapi Kewajiban S-School Itu Wajib Bagi Santri Atau Boleh Milih Boleh Boleh Milih Karena Kalau Kita Wajibkan Nanti Tidak Sesuai Dengan Bakat Dan Minat Jadi Fasilitas Santri Memfasilitas S-School Boleh Ikut Boleh Tidak Di Beladiri Pun Ada Silat Kemudian Beladiri Impor Juga Ada Apa Contohnya Boxing Nah Ustadz Ini yang Paling Menarik Kegiatan Santri Dari Awal Bangun Sampai Tidur Lagi Mereka Bangun Jam Tiga Jam Tiga Pagi Ustadz Jam Tiga Pagi Sudah Dibangunkan Kemudian Mulai Disitu Harus Sholat Tahjud Kiamul Lain Ada Serangkaian Sholat Zikir Kemudian Mereka Mulai Mempersiapkan Menghafal Sepertinya Mempersiapkan Menghafal Ini Dimulai Sejak Ketika Mau tidur Jadi Kami Ada Yang Namanya Portret Apa Portret Portret Itu Kalau Coba Kita Prakteskan Jangan Dilihat Dulu Itu Disitu Ada Tulisan Sebentar Jangan Dilihat Jangan Nanti Saya Kasih Waktu Dua Detik Kemudian Dilihat Saja Kemudian Apa Bahasanya Yang mana Tulisan Itu Ada Kameram English and Arabic Area Itu Menghafalkan Itu Membaca Tadi Itu Yang Kami Lakukan Sebelum Anak Tidur Quran Menjadi Kalimat Terakhir Sebelum Tidur Quran Menjadi Kalimat Terakhir Sebelum Tidur Jadi Diboca Berulang Kali Dibaca Berulang Kali Kemudian Diletakkan Baca Doa Mau Tidur Tidur Nanti Bangun Tidur Dikuatkan Lagi Jadi Walaupun Sebelum Tidur Tidur Tentang Dengan Akuran Tidur Kalimat Terakhir Maka Tersimpan Di dalam Memori Di Alam Bawah Tersimpan Sehingga Pada Waktu Bangun Tidur Nanti Kita Suruh Baca Lagi Kemudian Tinggal Sholat Tahjud Dan Setelah Itu Untuk Tafid Harus Mulai Menghafal Mereka Targetnya Sehari Minimal Satu Halaman Sehari Satu Halaman Kalau Kita Hitung Quran Yang Tadi Itu 603 Halaman Setahun 365 Harusnya Dua tahun Selesai Tapi Yang Kita Berbanyak Bukan Di Fit Ziyadah Tambah Nafalnya Tapi Murojaah Biar Kuat Nah Ini Gerbang Para Calon Calon Ulama Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Ini Dibangun Oleh Sesepuh Kami Jadi Beliau Pak Haji Imro Itu Mengasakan Ini Harus Untuk Tafid 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 Kita Walaupun Sekarang Ada Yang Dari Tafakuh Di Untuk Di Area Ini Jumlahnya Berapa Santrinya Sekitar Seratusan Ya Sekitar Seratus Sampai Dua Ratus Santrinya Lanjut Lagi Jadi Tadi Jam Tiga Sebelum Jauh Kemudian Dilanjutkan Dengan Solat Subuh Kemudian Setelah Itu Mereka Harus Riyadh Olahraga Sebelum Subuh Setelah Subuh Kemudian Dilanjutkan Dengan Tandif Atau Persi-persi Lingkungan Mereka Kami Ajarkan Supaya Bertul Hidang Lingkungan Persi-persi Lingkungan Kemudian Mandi Masuk Kelas Jam Lapan Jam Lapan Masuk Kelas Dan setengah Sebelas Itu harus Mereka Koyululah Harus Tidur Siang Setengah Sebelas Sampai Jam Dua Belas Mereka 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 Akan Bangun Untuk Sholat Duhur Duhur Kalau Ini Umur Berapa Ini Mereka Santri-santri Baru Antara Sepuluh Tahun Sampai Dua Belas Tahun Jadi Tingkat Pertamanya Di Tafiz Atau Tafak Di Tafiz Semuanya Masya Allah Mereka masih wajahnya Polos Tapi luar biasa Kami jauh-jauh Ada yang dari Pulau Seberang Bahkan ada yang dari Negara Lain Dari mana Tahun kemarin Ada yang dari Jepang Ada yang dari Vietnam Juga pernah Ada Thailand Ada Malaysia Wah ini Kebetulan Pandangan Adanya Mereka sedang Baru saja Persiapan Untuk Sholat Asar Nah ini Kamarnya Anak-anak Sholeh Masya Allah Jalan-jalan Ulama Ini masih Kecil sekali Masya Allah Ini Anak sekecil ini Sudah siap Mondok Jadi setiap Santri Dapat satu Kasur Dan ranjang Betul Dan ada Lemari Lemar Lemarnya Walaupun Kecil Karena mereka Tidak kita ajarkan Terlalu banyak Pakaian Pakaiannya Dibatasi Lemari Barang Dan kitab Mungkin Untuk Ketua kamarnya Gimana Ada Ada Ketua kamar Ada Pembimbing Kamar Ada Namanya Wali kamar Jadi Ada Satu-sat Yang Pembimbing Jadi Tanggung Jawab Terhadap Kamar Tersebut Karena Orang Tua Santri Juga penasaran Di kamar Ada Wali Dan Setiap Penjenggukan Nanti Boleh Diskusi Dengan Para Wali Kamarnya Tentang Bagaimana Perkembangannya Hafalannya Sehingga Wali Santri Tidak Tanya Hafalan Ada Anak Man Tidak Tidak Bagaimana Tidak Tidak Pertama Amin Yang Bagi santri-santri formal dan juga pejuang. Jadi kita memang ngesendirikan. Tapi kalau untuk santri pontre tetap di dalam. Ustaz, kan Al-Bahjah ini punya sekitar 50 cabang yang tersebar. Nah, di setiap cabang itu fasilitasnya sama dengan di sini atau gimana Ustaz? Berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Beberapa cabang kami besar, beberapa kecil. Antara sekitar 100 santrinya, ada yang di bawah 100 juga. Karena tujuannya adalah bukan banyaknya santri, tetapi tersebarnya dakwah di segala penjuri. Dari segi kamar, setara atau gimana Ustaz? Kamar kita punya standar. Oh, standarnya sama Ustaz? Kalau di dalam pondok pesantrenya itu harus ada tempat ibadah, ada harus ada asrama, kemudian hamam atau toiletnya harus sesuai dengan standar. Kemudian ada ruang terbuka. Ruang terbukanya ini syarat kami adalah 60 persen. Oh, 60 persen terbuka? Ya, terbuka. Dan standar kami kalau untuk pondok pesantren itu minimal 5.000 meter. 5.000 meter persegi ya? Iya. Itu kalau untuk pondok pesantren. Kalau untuk formal, kurang itu tentunya. Minimal sekitar 1-2 hektare kalau pondok pesantren. Ini radio kami, di mana para asfati, juga buya sering siaran di sini. Jadi mengudara di daerah Cirebon aja atau gimana Ustaz? Ya, ada beberapa radio kami, ada yang di kubur raya, ada yang di Aceh juga ada. Dan ini yang khusus untuk wilayah Cirebon dan sekitar. Ini ruang siaran kami. Radio KU. Radio KU. Selalu ada KU-nya di situ. Kur'annya. Untung untuk akses onlinenya di Radio KUonline.com. Baik, silakan di Inspirasi Spirit Hati. Di ruang kecil ini, buya biasa bersiaran beserta Umbi Fairus dan seluruh dan beberapa asfati kami juga siaran di sini. Jadi ada jadwal rutin ya? Di jadwal rutin. Jadi Alhamdulillah dari segala sisi, buya dakwah di situ. Mulai Radio TV Sosmet. Boleh ke depannya, sir? Menggap. Nah, Ustaz. Terakhir, Ustaz. Gimana cara daftar di Pono Pesantren Al-Bahjah? Baik, Alhamdulillah Pono Pesantren Al-Bahjah memiliki website yaitu albahjah.org.id. Kalau mau mendaftar baik sebagai pejuang maupun sebagai santri, cukup masuk ke website kami. Di situ sudah lengkap. Mulai karir, kemudian pendaftaran PSB, pendaftaran santri baru, mahasiswa baru, semuanya ada di situ. Karena kita jadi satu di situ. Jadi mulai dari segala divisi kami masuk, informasi apapun. Dan termasuk yang bisa dimanfaatkan ketika mau mendaftar, melalui majelis-majelis buya. Biasanya akan diumumkan di majelis rutinan buya. Kemudian juga di channel Youtube, kami juga biasanya di situ ada. Oke. Jadi langsung aja ke albahjah.org.id. Iya, lebih mudah semacam itu. Dan nanti dari situ akan ada website dari masing-masing divisinya. Oke, Ustaz. Tinggal masuk. Ustaz, terima kasih banyak sudah menemani kami untuk berkeliling di Pono Pesantren Al-Bahjah, Ustaz. Sama-sama suatu kebanggaan kami tersanjung ditantangi oleh teman-teman. Masya Allah, satu frekuensi ini. Da'wah bersama-sama menegakkan ri'ilah, kalimatillah. Semoga tayangan ini bisa benar-benar terutama wali santri yang ingin memondokkan anaknya di sini. Amin. Dan ada satu yang menjadi ciri khas dari Al-Bahjah. Jadi santri Al-Bahjah itu syaratnya cukup tiga. Apa itu, Pak? Mahablah, cinta kepada guru, kemudian adab, budi pengerti yang baik, dan khidmah. Jadi mereka dilatih untuk pengabdian. Mungkin para wali santri bertanya, Ustaz, kok tidak ada syarat pintar? Karena ketika kita sudah cinta kepada guru, akhlaknya sudah bagus, kemudian kita pintar mengabdi, Insya Allah akan banyak membuka pintu kebaikan yang lain, termasuk kepintaran di dalamnya. Jadi memang, akhlak ini adalah yang menjadi ciri khas dari Al-Bahjah. Masya Allah, Ustaz. Ini sekali lagi kami berterima kasih, Pak Ustaz. Sekaligus ingin pamit, Ustaz. Semoga bisa datang lagi ke Al-Bahjah di Cirebon maupun di tempat-tempat lain. Kami tunggu di cabang-cabang yang lain. Kalau ingin view yang indah di atas bukit atau di pinggir pantai, ada ya kami? Yang di pelosok juga ada. Siap, Ustaz. Jadi kita koordinasi lebih lagi, Pak. Siap, siap. Kami tunggu. Juga ada himbawan sedikit untuk hadir di maulid Al-Bahjah tanggal 8 September. Masya Allah, para muslimin, muslimah dimanapun Anda berada. Kami tunggu kehadiran Anda sekalian di Al-Bahjah tanggal 5 Rabiul Awal 1446 atau bertempatan dengan 8 September 2024. Jangan lupa di Al-Bahjah, Cirebon. Kita akan bersama-sama berkumpul bersama para pecinta Rasulullah dalam acara Satu Hati Din Al-Bahjah melalui program Maulid Akbar. Dan insya Allah juga tayang live eksklusi Bina Boy TV. Insya Allah. Boda Al-Bahjah TV. Bina Boy TV. Alhamdulillah. Ustaz izin pamit Ustaz. Terima kasih telah menyaksikan vlog mendidak jalan ke pondok pesantren Al-Bahjah yang ada di Cirebon. Nah, kemana lagi kita berikutnya? Saya juga belum tahu. Jadi pastikan kalian semua sudah telah memfollow dan subscribe YouTube NabaWi TV. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mirdas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!